Oke itu dia Pemirsa perbincangan kita tadi, kita akan lanjutkan kembali bersama dengan kuasa hukum keluarga Yosua, Yohanis, Raharjo. Pak Yohanis tadi kita sudah membahas terkait dengan Ferdi Sambo yang di Fonis Mati, tapi Anda sampaikan bahwa masih ada sekitar 4 tahapan lagi untuk benar-benar Fonis Mati ini bisa dieksekusi begitu ya. Ada banding, kasasi, PK dan juga gerasi dari Presiden. Oke, lantas bagaimana dengan Putri Candrawati? Ya, terima kasih Frisya. Mengingat waktu jaksa penuntut umum membuat tuntutan terhadap PC 8 tahun, itu masyarakat banyak yang kecewa juga dan khususnya keluarga dari alam arum juga kecewa. Kenapa 8 tahun? Karena peran PC ini sangat dominan untuk memuluskan rencana-rencana dari pihak terdakwa Ferdi Sambo. Oke, tanpa PC mungkin Ferdi Sambo tidak akan emosi. Harapan, betul. Harapan dari keluarga PC ini di atas 8 tahun atau paling tidak karena ini dakwaannya pasal 340, PC ini merupakan pelaku peserta juga dan bahkan dia juga menganjurkan, maka harapan keluarga itu bisa semaksimal sesuai konstruksi pasal 340. Jadi kalau melihat kemarin jaksa menuntutnya 8 tahun, makanya kami sangat berharap kepada majelis hakim, dia difonis lebih dari 8 tahun. Oke, jadi kalau dituntut selama 8 tahun bisa saja pembacaan fonisnya nanti dari hakim bisa lebih tinggi begitu ya. Sama seperti Ferdi Sambo yang dituntut tadinya adalah penjara seumur hidup justru jauh menjadi hukuman mati. Betul, karena jaksa memiliki kewenangan secara subyektivitas membuat tuntutan. Pasal yang didakwakan adalah 340-Yuntul 55. Kemudian penasihat hukum mempunyai hak untuk melakukan peledoi dan pembelaan-pembelaannya. Endingnya adalah majelis hakim. Jadi majelis hakim memiliki kewenangan untuk memutus, mempunyai lebih dari 8 tahun. Karena ini konstruksinya pasal 340. Oleh karena hanya, kalau tadi melihat majelis hakim sudah mempunyai perdisamu hukuman mati, dengan rangkaian-rangkaian unsur-unsur pertimbangan hukum yang sangat detail dan sistematis terbukti, sesah dan meyakinkan, maka kami juga yakin juga nanti majelis hakim dalam memutus terdakwa PC ini di atas 8 tahun. Namun demikian, kami serahkan kepada majelis hakim. Oke, tapi apa sih sebenarnya harapan dari kuasa hukum keluarga Yesuwa ataupun keluarga Yesuwa sendiri terkait dengan hukuman yang diharapkan, dijatuhkan kepada PC? Kalau orang tua Yesuwa dari almarhum, dari awal dia kecewa dengan hukuman PC yang 8 tahun. Sorry, tuntutan PC yang 8 tahun. Oleh karena harapan dari keluarga di atas 8 tahun. Kalau konstruksinya pasal 340, karena peran serta PC ini sangat dominan, paling tidak harus dalam area pasal 340. Paling tidak minimal 20 tahun. Tapi semuanya itu kita serahkan kepada majelis hakim yang berwenang. Sebagai wakil Tuhan, dia memiliki kewenangan dengan keyakinannya, dia bisa memfonis yang seadil-adilnya. Oke, kalau dituntut 8 tahun, apakah bisa saja hasil dari pembacaan fonisnya dari hakim bisa lebih rendah dari 8 tahun? Bisa jadi. Jadi hakim bisa memutus memfonis di bawah 8 tahun atau lebih tinggi. Itu kewenangan hakim. Kira-kira menurut Pak Yohanis, apa yang akan memberatkan Putri Candrawati terkait dengan kita menanti ya, pembacaan fonisnya? Yang paling memberatkan adalah sejak awal majelis hakim sudah ketika dia melakukan pertanyaan-pertanyaan, PC itu dalam menjawabnya berbelit-belit. Dan itu juga sudah diuraikan oleh jaksa penuntut umum. Sehingga ini banyak faktor yang memberatkan, berbelit-belit tidak jujur. Bahkan dia selalu beralibi cerita-cerita tentang adanya pemerkosaan. Ini yang saya memberatkan PC. Karena di tadi persidangan fonis terdakwa Ferdisambu sudah terbukti pemerkosaan adalah cerita belaka. Sehingga ini saya yakin, saya bisa menganalisa, memprediksi nanti PC ini akan difonis lebih tinggi dari 8 tahun. Kita lihat gambar terbaru yang berhasil kita dapatkan di mana PC sudah memasuki PN. Ini tampaknya sudah akan dimulai terkait dengan pembacaan fonisnya juga. Sedikit tanggapan Anda, kalau tadi kita lihat ya raut wajah dari Ferdisambu ini tampak dingin sebelum akhirnya dibacakan fonis mati kemudian dia berdiri. Kalau Anda melihat kira-kira seperti apa kondisi dari PC saat ini yang kita lihat di layar. Bagaimana tanggapan Anda Pak Yohanis? Ya, Briska. Tadi seperti kita ketahui, kita lihat, saksikan bahwa ketika majelis saya membacakan fonis ya, Ferdisambu terdakwa disuruh berdiri. Ketika pada kalimat, sah-sah menyakinkan kemudian difonis mati, saya lihat Ferdisambu sangat kecewa ya. Kecewa kalau menurut saya mungkin juga dia kecewa dengan para penasihat hukumnya kenapa tidak melakukan pembelian secara maksimal dan fokus. Kalau menurut saya begitu. Oke, dan kita lihat ya bahwa Putri Candrawati saat ini sudah memasuki ruang sidang dan kita juga akan menantikan seperti apa keputusan dari majelis hakim nantinya ya terkait dengan fonis untuk Putri Candrawati. Kalau tadi dalam proses sampai dengan pembacaan fonis hukuman mati untuk Ferdisambu itu memakan waktu 4 jam, mungkin ini akan lebih cepat ya menurut Anda seperti apa Pak? Kurang lebih sama, kurang lebih 4 jam. Karena memang hakim tadi membacakan itu ada yang tidak dibacakan ya. Karena ini menyangkut fonis putusan, saya kira juga kurang lebih 4 jam atau 5 jam. Oke, lantas bagaimana Anda melihat upaya yang akan dilakukan kalau saja hukuman dari Putri Candrawati nantinya ini lebih rendah dari yang diharapkan dari pihak keluarga yaitu maksimal 20 tahun ya Pak ya? Ya, harapannya 20 tahun. Jadi begini, ini memang menjadi dilematis ya Briska ya. Karena begini, pihak PH keluarga almarhum ini sudah tidak bisa melakukan legal action. Yang melakukan adalah jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum waktu itu melakukan penuntutan 8 tahun ya. Andai kata hakim menjatuhkan hanya 8 tahun, pasti jaksa kan tidak mungkin banding. Karena penuntutannya sudah dikabulkan kan. Nah, kemudian apabila hakim menjatuhkan di bawah 8 tahun, ini merusak nilai keadilan. Kalau hakim mau fonis di bawah 8 tahun, ini jaksa masih bisa banding. Tapi andai kata fonis hakim hanya 10 tahun, ini jaksa saya yakin tidak banding. Karena dia tuntutannya 8 tahun, ini jadi dilematis ya. Oke, sementara misalnya hakim memberikan 10 tahun, artinya sudah di atas dari tuntutan jaksa penuntut umum. Tetapi apakah pihak dari PH masih bisa mengajukan banding? Dari pihak terdapat tentu masih bisa mengajukan banding. Karena targetnya pihak terdapat dia lepas dari segala tuntutan. Oke, jadi masih ada peluang juga kalau hukumannya lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum untuk PC, maka akan mengajukan banding. Tapi kalau memang hukuman yang diberikan atau dibacakan fonis untuk Putri Candrawati ini di atas 8 tahun, kemungkinan ya memang tidak perlu banding lagi karena sudah sesuai dengan target dari jaksa penuntut umum. Begini, mungkin saya pertegas. Jadi seandainya fonis itu lebih dari 8 tahun, memang dari jaksa tidak perlu banding karena sesuai tuntutan. Namun dari pihak terdakwa, pasti dia banding. Upaya hukum agar meringankan atau membebaskan. Jadi ini pun masih cukup panjang ya? Cukup panjang, seperti tadi. Upaya hukumnya masih ada banding kasasi PK. Dan ini sudah tidak bisa ada campur tangan lagi dari kuasa hukum karena bisa dikatakan sudah selesai tugasnya begitu ya? Betul. Dan ini akan sudah diserahkan ke proses yang tengah berjalan. Dan kita lihat ya, Hakim sudah memasuki ruangan di mana fonis dari Putri Candrawati akan segera dibacakan. Dan seperti kita ketahui bahwa memang ini dituntut dari jaksa penuntut umum adalah selama 8 tahun. Oke, dan kita akan langsung mengikuti. Tapi kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu ya Pak Yohanis Raharjo atas kehadirannya di studio berbincang. Kuasa hukum keluarga Yosua, semoga keadilan yang diharapkan dari pihak keluarga ini bisa benar-benar tercapai. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama sore.